Intro Discliver Prediksi yang disampaikan dalam video ini Hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak Video ini bertujuan untuk edukasi Bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan Semua resiko harus diketahui dan diterima Segala sesuatu yang anda lakukan untuk trading Selalu gunakan analisa sendiri Ketemu lagi dengan saya Gimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga selalu happy Dan suasananya sekarang sangat ceria ya Jika kalian baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan aktif baru video dari kami Subscribe ini gratis Walaupun gratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa Sekali dari channel ini ya Tentang dunia kripto dan informasi penting lainnya ya Hari ini kondisi market Sepertinya sudah mulai hijau royo royo ya Atau sudah sangat hijau ya Dimana BTC atau bitcoin di hari ini Harganya sudah tembus di area 497 juta ya Ada kenaikan dalam 24 jam sekitar 3,49 persen Dan harga terendah yaitu 471.500 juta Dan harga tertingginya hari ini yaitu 501 juta ya Dan kita lihat Marketnya sudah banyak yang hijau ya market-market ya Hampir rata-rata marketnya hijau Kalau adanya merah itu proses daripada Pemulihan untuk menjadi hijau ya Semoga market hari ini dan seterusnya semakin membawa Cuan bagi kita semuanya ya Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi tren ya Ini sebenarnya masih dikategorikan token micin ya Karena belum masuk ke Apa ya Islahnya orang ke exchange besar Juga belum masuk ke coin market cap ya Yang kepacah coin micin Tapi punya projek yang sangat bagus Sehingga banyak orang yang beli ya Cuma sayangnya token tersebut Ternyata scam ya Mari kita lihat informasi lebih detailnya ya Biar kita paham betul Tentang crypto Terus kita bisa terhindar dari Token atau coin yang Scam ya Yang membuat kita rugi ya Ini sangat penting kita pelajari juga ya Tokennya itu bernama GVU ya Saya sudah beberapa kali untuk mencari informasi ya Sejak GVU isinya takkan spam Tapi informasi isinya sangat sedikit sekali ya Dan sekarang saya akan mengulas Mengambil informasi dari Coinsniper Dot net ya Informasinya ya GVU itu Digadang-gadang Sebagai penggantinya youtube Atau pesaingnya youtube Gitu ya Saya jelaskan ya Sekilasnya ya Platform berbagi video terbaik Dengan teknologi rantai pintar Binen GVU token holder ya Disini GVU itu menggunakan Jaringannya BNB ya 70% dari pendapatan dapat digunakan Untuk pembelian kembali Atau pembakaran token GVU.com dapat digunakan Sebagai pembayaran di berbagai merchant Menambah nilai pendapatan Saat token GVU diperoleh tinggi Token GVU dapat dibeli di bursa global Tidak ada pajak atau biaya untuk transaksi Beli atau jual Kalau dari sini memang kelihatannya bagus ya Projeknya ya Advertiser atau indosel Advertiser akan mendapatkan potongan harga Ketika mereka melakukan pembayaran Menggunakan GVU token Advertiser secara fleksibel Dapat menggunakan Paypal Visa atau kredit kartu Sebagai metode pembayaran GVU digunakan oleh lebih dari 147 negara di seluruh dunia Ini klaimnya ya Klaimnya itu sudah dipakai 197 negara ya Ini klaimnya Klaim-klaim semacam ini harus tetap Harus Anda lacak ya Karena Seperti ini kenyataannya GVU juga skam ya Berikan di GVU.com jauh lebih berharga Daripada platform lain Dia menyatakan bahwa GVU Itu Kalau iklan disitu Itu lebih menguntungan dari platform lain ya Pembuat konten Token GVU Menawarkan cryptocurrency Sebagai pendapatan Bagi pembuat konten Ya seperti youtube ya Ini Ini Informasi yang saya dapat Digadang-gadang sebagai Penggantinya youtube Dan dia akan Islahnya orang Menjadi pesaing beratnya youtube Gitu ya Pembuat konten Dapat Dengan mudah Mendapatkan Token GVU Dengan mengunggah video Jadi Ketika mengunggah video Itu langsung dapat Gitu ya Beda dengan youtube ya Kalau youtube kan Kita mengunggah Belum tentu dapat Karena apa Karena kita Ada proses Ketika ada yang Melihat Terus ada yang Klik iklan Baru kita dapat ya Pemirsa juga dapat Memperoleh token GVU Dengan menonton Dan mengklik Tombol cinta Nah ini juga Orang yang nonton ya Kalau di Youtube Yang nonton Gak dapat Gak dapat apa-apa ya Selain dapat informasi ya Kalau di Sini GVU Itu yang nonton Juga dapat token Gitu loh Tokennya GVU Sangat luar biasa Ini memang Islahnya orang Kalau kita lihat Ini sepertinya Antara pembuat Sama yang nonton Itu dapat Untung Untung dalam konteknya Untung duit ya Kalau selama ini Di youtube kan gak Yang dapat uangnya Itu adalah Apa itu Pembuat 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 videonya Sedangkan yang nonton Hanya dapat Manfaat dari Ilmunya ya Gak dapat uangnya Kalau disini Di GVU GVU Itu dapat Uang Sama-sama dapat Uang berupa Token ya Token GVU ya Kita akan coba Lihat situsnya ya Anda lihat sendiri ya GVU Finan Ya Jadi Di GVU itu ada dua ya Websitenya ya GVU Finan Sama GVU.com Ini Kita cek di GVU Finan Ternyata Situsnya sudah Gak ada ya Islahnya ini Sudah Ditinggalkan ya Kita kembali Untuk cek Di Twitter Kita lihat Twitternya ya Ini adalah Twitternya Milik GVU Token Di Twitternya Sudah didown Sudah gak ada Isinya sama sekali ya Kemarin isinya Banyak sekali Websitenya Juga banyak Gitu ya Tidak ada Gitu ya Jadi Saya membuat video ini Ngambil Informasinya Dari tadi ya Dari website tadi Bukan dari Situs aslinya Karena situs aslinya Kita cari Terus Media sosialnya Kita cari Juga semuanya Sudah hilang Semuanya Sepertinya Dia meninggal Apa ya Menghilangkan Jejak Ini biasanya Dipakai oleh BOPO ya Bisnis online Bisnis online Ketika Mau Scam Atau Mau Menghilang Dia Menggunakan Strategi ini Jadi Jejaknya Dicari Gak ada Gitu ya Kita kembali Ke Situsnya Coin snipper Kita coba Lihat Di Beli Pancess Sweat Kita klik Ya Dan disini Juga Muncul Sepacam Ini Kita coba Bahasa Indonesia Biar Anda Paham Ini Ketika Kita Masuk Ke Pancess Sweat Ini Ada Pemberitahuan Dimana Pemberitahuan Ini Juga Penceng Sekali Buat Kalian Semuanya Para Trader Untuk Memahami Sebuah Token Siapapun Dapat Membuat Token BIP20 Di DSC Dengan Nama Apapun Termasuk Membuat Versi Palsu Dari Token Yang Ada Dan Token Yang Mengklaim Mewakili Proyek Yang Tidak Memiliki Token Jika Anda Membeli Token Sewanang-wenang Anda Mungkin Tidak Dapat Menjualnya Kembali Ini Sudah Dijelaskan Jadi Siapapun Itu Bisa Membuat Token Di Jaringannya BSC Di BIP20 Di BSC Itu Semua Bisa Kalian Pun Bisa Semua Orang Dan Token Ini Juga Bisa Memasukkan Token Aslinya Atau Mengaku Itu Bisa Jadi Ketika Anda Membeli Token Token Semacam Ini Memang Harus Setrawas Pada Karena Jangan Sampai Ketipu Dan Ternyata Scam Dan Sebagainya Ini Kejadian Di Ternyata Scam Kalau Kita Lihat Di BSC Scan Itu Sepertinya Seperti Ini Balance 0 Seperti Ini Keyview Jadi Mana Saya Ini Anda Lihat Ini Kontrak Kode Verifikasinya Sepertinya Namanya BIP200 Token Kompleks Versi Seperti Ini Jadi Bisa Dikatakan Semua Orang Itu Bisa Buat Token Di Jaringannya BNB Jadi Memang Anda Sekalian Harus Tetap Waspada Dengan Sampai Kita Tertibu Gitu Kalau Kita Lihat Informasi Seperti Ini Bisa Dikatakan Kita Lihat Di Websitenya Dua Website Kivu .finance Sama Kivu .com Terus Kita Lihat Twitter Itu Semuanya Sudah Dihapus Semuanya Sudah Menghilangkan Jejak Jadi Bisa Dikatakan Kalau Kivu Benar Benar Scam Memang Terlihat Kalau Project Project Sangat Bagus Tapi Sebagus Project Itu Tetap Kalau Tidak Disalah Pesanakan Atau Gimana Itu Terang Bagus Saya Dengar Dengar Juga Kivu Katanya Milik Luar Negeri Tapi Saya Dapat Informasi Kivu Katanya Juga Ada Miliknya Indonesia Kita Kurang Tau Apakah Benar Dari Luar Negeri Ataukah Jadi Indonesia Ini Ada Pocoran Semacam Itu Jadi Yang Bisa Saya Sampaikan Disini Adalah Ketika Anda Beli Token Itu Harus Hati Hati Kalau Bisa Memang Yang Sudah Masuk Di Coin Market Cap Terutama Yang 100 Besar Biar Aman Dan Kategori Daripada Kisiu Ini Adalah Kategori Token Mijin Dia Masih Terproses Memang Resiko Kalau Kita Main Token Mijin Itu Memang Resikonya Sangat Tinggi Sekali Jadi Kalian Kalian Yang Main Token Mijin Harus Super Hati Hati Dan Gunakan Uang Yang Benar Benar Siap Hilang Karena Resikonya Adalah 50 50 50 50 Bisa Hilang Bisa Tunggu Dan Jika Kalian Memang Melihat Video Ini Dan Kalian Adalah Salah Satu Dari Orang Yang Beli Dari Kiviu Silahkan Anda Corat Coret Berbagi Pengalaman Apa Yang Anda Cuidai Sebelum Beli Apa Yang Membuat Anda Beli Coret Siapa Tahu Berbagi Pengalaman Ini Juga Juga Mencegah Para Orang Orang Yang Punya Niat Tidak Baik Untuk Menipu Itu Bisa Tidak Terlaksana Alias Banyak Orang Yang Tidak Ketipu Itu Juga Salah Satu Amal Kebaikan Anda Dan Jika Kalian Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Tunyikan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Update Terbaru Video Dari Kami Kami Akan Selalu Memberikan Informasi Terbaru Setiap Harinya Dan Jika Anda Kalian Belum Memiliki Akun Indodak Anda Bisa Lihat Deskripsi Dan Anda Bisa Gatung Lewat Link Kami Dan Jika Ada Pertanyaan Request Dan Ingin Bagi Informasi Atau Pengalaman Silahkan Corek Corek Di Kebawah Biar Kita Sama Sama Belajar Itu Informasi Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Kita Semuanya Selalu Beruntung Selalu Hidup Bergelimpan Yang Berkah Dan Selalu Cuan Di Market Crypto Ini Amin 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 D Terima kasih.